Njimas Utari Kisah Njimas Utari bisa dibilang sama misteriusnya dengan pekerjaannya sebagai mata-mata. Samar, tak terlacak dan juga punya banyak versi. Bernama asli Raden Ayu Utari Sandia Ningsih, beberapa sumber menyebut bahwa Njimas Utari adalah cucu dari Raden Ayu Pambayun, anak dari Panembahan Senopati. Meski begitu, tidak ada catatan resmi yang secara pasti menyebut tentang silsilah Njimas Utari. Kalau menurut tradisi lisan, kita hanya tahu nama ayahnya, yaitu Raden Bagus Wonoboyo. Nah, Raden Bagus Wonoboyo ini memang tokoh yang dikenal dan ada di dalam beberapa babat. Tetapi bukan babat utama dari kerajaan Mataram Islam. Tetapi di dalam babat itu pun kita tidak menemukan nama Njimas Utari. Itu agak kabur. Karena tidak ada satu publikasi tunggal yang menyebutkan tentang, oh ini anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini, gitu. Tidak ada. Tidak hanya kaburnya silsilah Njimas Utari. Baik cerita tentang sosok kecil Njimas Utari, ataupun awal dirinya berlatih menjadi telik sandi atau mata-mata. Kisahnya baru muncul ketika Sultan Agung merencanakan penyerangan kedua kepada VOC setelah serangan pertamanya gagal. Beberapa catatan menyebut kekalahan Mataram tersebut berawal dari gagalnya telik sandi Mataram. Jadi menurut babat Tanah Jawi ini, pada sekitaran sebelum penyerangan pertama itu ada seorang telik sandi bernama Wargo yang dikirim oleh Sultan Agung ke Batavia menemui YP Kun, tetapi sama YP Kun ditangkap dan diinterogasi. Itulah yang menyebabkan YP Kun itu mengetahui bahwa pasukan Mataram itu tempat penyimpanan, apa itu namanya, tempat penyimpanan berasnya itu di mana saja. Jika merujuk dalam berbagai catatan, keberadaan telik sandi atau mata-mata memang sudah malang melintang dalam sejarah peperangan di Pulau Jawa. Terbukti bahwa orang-orang Jawa itu paling tidak yang saya tahu adalah Jawa ya, itu cukup mumpuni dalam beraktifitas seperti telik, seperti mata-mata. Jadi tidak hanya di kasus penyerangan Mataram. Sepertinya dia itu ya mungkin memang sudah ada semacam korps prajurit telik sandi itu memang adalah di dalam kebudayaan Jawa. Ketika Mataram itu mau menguasai daerah Keduh, itu juga ada kisah telik sandi. Ketika Mataram itu mau melakukan penyerangan ke daerah Jepara, itu juga ada telik sandi di situ. Bahkan sampai ketika Mataram sudah pecah jadi Jogja, mendekati kemerdekaan kita, Sultan Hamengku Bono IX juga menggunakan telik sandi. Belajar dari kegagalan serangan pertama, Sultan Agung Konon memerintahkan Raden Bagus Wonoboyo, ayah dari Nyimas Utari, untuk membangun basis mata-mata wilayah Bantaran Kalisunter Tapos. Untuk melengkapi kerja rahasia tersebut, Wonoboyo mengirimkan putrinya yang memiliki kemampuan mata-mata untuk bergabung dengan agen telik sandi asal Samudera Pasai, Mahmuddin. Tak lama, Mahmuddin atau yang dikenal Wong Agung Aceh, menikah dengan Nyimas Utari. Karena kisah pertemuan antara Nyimas Utari dan wali Mahmuddin ini, itu berkaitan dengan ayahnya. Meskipun ini tidak ada di dalam konvensional yang kita kenal, Bapak Tanah Jawi tidak menyebutkan, tetapi kisah tutur menariknya itu bisa menceritakan ini. Jadi menurut kisah tutur, ayahnya itu sempat pergi ke Timur Tengah, kemudian ketika penyerangan Sultan Agung itu sebagai utusan Mataram, dia pergi ke Timur Tengah, kemudian sekembalinya dari Timur Tengah, dia mampir ke Aceh, bertemu dengan Sultan Iskandar Muda, menceritakan kisah penyerangan Mataram dan rencana dan sebagaimana. Kemudian Sultan Iskandar Muda menyatakan bahwa, oh saya akan mendukung kamu, saya memberi kamu satu bantuan, yaitu si wali Mahmuddin ini yang kemudian sohornya dikenal sebagai Wong Agung Aceh. Menurut berbagai sumber, mereka pergi ke Batavia dengan kamuflase sebagai pengusaha. Mereka memiliki kapal dagang yang disewa VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar. Mereka berdua lantas dipercaya JP Kuhn sebagai mitra bisnis VOC. Begitu dekatnya, bahkan mereka memiliki akses ke kastil dan bergaul dengan keluarga serta petinggi VOC lainnya. Kala itu, Nyi Mas Utari pun menjadi penyanyi dan penari klub yang diidolakan. Dia ini menyamar menjadi penyanyi di suatu klub, suatu apa ya, semacam tempat nongkrongnya orang VOC pada periode itu, kemudian bisa mendekati para petinggi VOC melalui cara itu. Pada tahun 1629, Nyi Mas Utari memberikan secangkir minuman yang telah dibubuhi racun kepada JP Kuhn yang tengah mabuk. Setelah JP Kuhn tewas, Wong Agung kemudian memenggal kepalanya untuk dibawa kepada Sultan Agung. Potongan kepala itu diserahkan kepada Tumenggung Surotani. Dialah yang membawa potongan kepala JP Kuhn ke hadapan Sultan Agung di Keraton Mataram di Kota Gede. Ada yang mengatakan bahwa Nyi Mas Utari menggunakan racun, membunuh JP Kuhn dan keluarganya. Ada juga yang menyatakan bahwa menggunakan serangan fisik, yaitu adalah dengan memenggal kepalanya, kemudian kepalanya dibawa sebagai bukti kepada Kerajaan Mataram. Konon, kepala JP Kuhn ditanam di baris ke-716 tangga menuju makam Raja di Imogiri. Tetapi menurut Reinhardt, hal itu perlu pembuktian lebih lanjut. Saya sudah sekitar 4 atau 5 kali pergi ke Imogiri. Menariknya saya tidak pernah mendengar juru kunci atau ya tour guide-nya di sana menyatakan bahwa, oh ini adalah makam JP Kuhn. Saya selalu dibilang bahwa ini adalah makam seorang keraman, seorang pemberontak keraton, memang iya harus diinjak-injak. Tetapi namanya adalah Tumenggung Endronoto. Yang juga katanya Tumenggung Endronoto itu berperan pada penyerangan ke Batavia. Memang tak hanya keberadaan Nyi Mas Utari yang menjadi misteri, makam tempat jasad JP Kuhn juga tak terdeteksi sampai detik ini. Dimakamkan di Stad Heis, Batavia, yang sekarang menjadi museum sejarah Jakarta, museum Fatahila. Kemudian pada suatu saat dia dibongkar, dipindahkanlah makam itu ke Aude Batavia Shekirk, yang sekarang menjadi museum wayang. Tetapi arkeolog yang melakukan pemugaran daerah itu pada tahun 1930-an tidak menemukan jasad. Jadi jasadnya tidak ada. Kemudian muncullah kisah bahwa mungkin betul jasad itu dibawa ke Imogiri atau ke mana, atau ke Mataram begitu kan. Lalu, bagaimana nasib Nyi Mas Utari pasca tewasnya JP Kuhn? Beberapa versi menyebut Nyi Mas Utari terluka setelah berusaha meninggalkan Batavia. Konon Wong Agung membawa Nyi Mas Utari yang terluka ke Tafos Depok. Dimakam dengan nuansa merah muda inilah Nyi Mas Utari Konon dimakamkan. Tak jauh dari sana, terdapat pula makam dari Syekh Awliya Mudin atau Wali Mahmudin atau Wong Agung Aceh suaminya. Awalnya, makam yang dianggap keramat ini hanya diketahui sebagai pusara Syekh Awliya Mudin dan istrinya Utari. Hingga 2020, barulah warga tahu siapa sosok Nyi Mas Utari sebenarnya. Ya, awalnya ini makam dalam keadaan ditandai dengan batu saja. Tandai batu saja terus ada dari Juru Kunci, Almarhum Manginan, dia yang membangun ini. Itu pasang teramik. Meski begitu, versi kematian J.P. Kuhn punya banyak versi lain. Kalangan sejarawan Belanda meyakini bahwa kematian J.P. Kuhn yang sebenarnya adalah karena penyakit kolera, wabah besar mematikan yang pertama kali terjadi di Batavia sekitar tahun 1627. Bahkan dalam buku Babat Tanah Jauh yang sering dijadikan landasan sejarah, kematian J.P. Kuhn juga bukan disebabkan oleh Nyi Mas Utari. Saya bacakan kutipan dari Babat Tanah Jauh tentang kematian J.P. Kuhn. Jadi ini Babat Tanah Jauh mengatakan begini, Naliko Perang Mataram, ketika Perang Mataram, J.P. Kuhn wis keraus gerah. J.P. Kuhn sudah merasa sakit. Nanging maksonya nopatin perang, tetapi ia memaksa untuk memimpin peperangan. Wasono yang tanggal rong puluh September, jadilah pada tanggal 20 September, sebenarnya 21 yang betul, gerahi banget dadaan nganti-dadi lantiwasi. Jadi pada tanggal 20 ini akhirnya dia sakit dengan parah dan meninggal. Meskipun sosok Nyi Mas Utari masih mengambang keberadaannya, namun tak ada salahnya untuk kita tahu mengenai kisah telik sandi yang satu ini. Hal ini pun membuktikan kepedulian kita terhadap sejarah, sebagaimana yang dilantunkan oleh Bung Karno. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tokohnya Mas Utari ini, kalau dibilang sebagai tokoh sejarah sepenuhnya itu, saya belum berani menyebut. Jadi dia berada di antara sejarah dan juga tradisi lisan. Tetapi di dalam sejarah kan tidak bisa hanya satu sisi. Harus ada misalkan catatan tertulis atau ya bukti-bukti lain. Bukti-bukti lain itulah yang saya tidak temukan dari sisi Mataram. Terima kasih telah menonton!